Pilih, pilih, oleh-oleh Oh, makasih Betar dulu kasih waktu ya Nih, pilih Ini Linda Tunggu, tunggu, Linda kurangnya apa? Tunggu dulu disini Kebiasaan baik memang tidak dapat diubah Sepadat-padatnya jadwal apapun tetap saja masih teringat orang lain Inilah tabiat dan kebiasaan yang telah mendarah daging dari aktor muda Rizky Bilar Seolah-olah ingin membagi kebahagiaan kepada siapa saja Sehingga akhirnya semua orang yang berada di lokasi syuting pada hari ini Dibuat terkejut satu lokasi Lantas apa yang sedang terjadi? Inilah Viternik News Update kali ini Di hari yang indah dan sangat cerah pada hari ini Tepat pada tanggal 19 Oktober 2021 Telah diawali dengan sukacita di lokasi syuting jodoh wasiat Bapak II Dari keseruan yang telah ditebarkan oleh aktor muda kelahiran medan Rizky Bilar Kenapa tidak? Setelah beberapa hari lawatannya di kota bersejarah Bumi Arema Kemarin seakan telah memberi kabar kepada semua orang Yang ada dimanapun mereka berada pada hari ini Bahwa kehadiran dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora Di Malang telah meninggalkan serpihan kenangan yang terindah Dalam sebuah kisah kasih perjalanan cinta yang suci Dari sepasang insan yang telah berhasil meraih simpati dan hati Serta merubah peta perasaan dari setiap orang-orang yang dijumpainya Sepanjang perjalanan itu telah dikisahkan dengan senyum dan tawa Peluk dan jabat tangan kebahagiaan Yang dilewati sepanjang perjalanan dan indah kemarin Memang kebanyakan dari warga masyarakat yang telah menjumpai Rizky Bilar dan Lesti Kejora Semua pasti merasakan hal yang sama Dan itu telah bersatu padu dalam satu suara kebahagiaan Yang telah dibagikan dari aura kehidupan sang idola Yang selalu bersinar bak bintang Kejora Sejauh-jauhnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora melangkahkan kaki Maka akan dapat dipastikan mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilaluinya Bahkan tak mau menikmati kebahagiaan secara pribadi Dan ingin membaginya Maka tepat pada hari ini tangis harus sangat dirasakan Bagi setiap siapa saja yang berada di lokasi syuting pada hari ini Mulai dari tukang parkir Sekuriti Pedagang keliling Cleaning service Tukang sampah Kabelis Kru dan tim Kameramen Sutradara bahkan sampai rekan sesama artis dalam sinetron jodoha siat bapak dua Semua telah disapu bersih oleh Rizky Bilar Lantas apanya yang disapu bersih? Maka inilah pembahasannya Memang pantaslah kiranya aktor muda Rizky Bilar diberi gelar sebagai orang predikat filantropis Makna lainnya adalah sangat dermawan Orang-orang ini lebih memikirkan orang lain ketimbang memikirkan dirinya sendiri Dan dalam agama dimaknai wali Kenapa tidak? Sepenjang perjalanan menuju bandara internasional Juanda kemarin Tingkah tabiat dari Rizky Bilar ini sangat patut diacungi jempol Memang ketika berangkat beriringan dari Malang menuju bandara kemarin Aktor muda Rizky Bilar meminta satu mobil kosong Dan hanya dikendarai oleh sopir saja Ini sedikit membuat semua orang heran Namun bagi tim Leslar tidaklah seheran itu dikarenakan memang Rizky Bilar dikenal dengan keunikan yang dia miliki Tanpa bertanya banyak akhirnya mobil tersebut juga ikut beriringan bersama mereka Namun ada yang unik di sepanjang perjalanan menuju bandara Mereka berhenti hampir lima kali hanya untuk sekedar membeli buah tangan atau oleh-oleh Buat orang-orang yang berada di Jakarta Maka inilah yang membuat semua orang pada hari ini mengacungi jempol kepada aktor muda Rizky Bilar Tepat pada hari ini Perbuatan dari Rizky Bilar ini telah diakui oleh rekan sejawat dan seprofesinya Adiskai Dalam unggahan terbaru dari Adiskai telah memperlihatkan aktor muda Rizky Bilar dan dirinya kembali beradu akting di lokasi syuting Namun yang membuat Adiskai terharu kepada Rizky Bilar adalah dengan oleh-oleh atau buah tangan yang telah dibagikan oleh rekannya tersebut Kepada siapa saja yang telah dicumpainya di lokasi syuting Tanpa pengecualian apapun Bahkan hanya sekedar seorang driver ojol yang datang mengantarkan makanan pesanan atau gofood saja Juga dibagikan oleh-oleh dari malang yang telah diberikan oleh aktor muda Rizky Bilar kepada dirinya Inilah yang membuat semua orang sangat mencintai suami dari Lesti ke Jorah ini Mutiara yang indah itu laksana malam dan siang Ketika dia tertimbun jauh di dalam lubuk kubangan yang hitam dan pekat Maka dia akan tetap putih dan bersinar Dan dia tidak akan pernah gelap karena lumpur yang meredupkan sinarnya Bahkan terkadang sang lumpur akan mengalah sendiri Menjadi abu-abu dan terang karena kalah dengan cahayanya Mutiara yang terang benderang Seperti itulah kebaikan hati dari seseorang Tak bisa dibuat-buat dan tak bisa dielakkan Begitu juga lah kalau kita menceritakan tentang siapa Rizky Bilar dan siapa Lesti ke Jorah Sangat sulit untuk mencari-cari kesalahan dari mereka Yang ada hanyalah jutaan butiran kebaikan di dalam tumpukan gelombang buih di lautan Mereka akan selalu melukis keindahan di tepian pantai yang berpasir berkilau Indah dan sangat indah Mereka telah menjadi cahaya bintang ke Jorah yang sinar benderang di dalam lautan kabut pekat yang indah Di dalam kubah bumi yang sangat gelap dan hitam Itulah dia Rizky Bilar dan Lesti ke Jorah Setengah mobil sudah lude semuanya oleh-oleh yang dibagikan oleh aktor muda Rizky Bilar dan Lesti ke Jorah Sampai-sampai rekan media pun kebagian oleh-oleh dari malang tersebut Membuat suasana lokasi syuting terasa di dalam rumah sendiri Dengan keluarga sendiri dan saudara-saudara yang seakan memiliki orang tua yang sangat mengasihi mereka dan sayang kepada mereka Siapakah orangnya Itulah dia padukan raja yang mulia dari tanah Minang Rizky Bilar Semoga kebaikan hati dari Rizky Bilar dan Lesti ke Jorah selalu menyinari bumi yang indah pada hari ini Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih